hei 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku boleh-boleh menenang bagus barber channel tutorial tukang cupur bosku Oke bosku biaya kabar bosku semoga kalian selalu sehat selalu gue sehat selalu sukses ya bosku ya amin bosku ya amin onor kayak di bunga untuk online ini Oke bosku disini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih secara menghadapi eh customer ya terutama balita ini bosku ya dan disini memang eh untuk kamera agak lebih kurang kurang detail bosku ya Nah disini hanya saya sampaikan saja eh trik untuk bagaimana sih si bocil ini atau si balita ini customer balita ini lebih nyaman dengan kita ya atau gimana sih menghadapi supaya tidak kita bingung oke gak bingung bosku ya terutama untuk pemulap ya bosku ya sih ngopi sih bosku ya eh jos gandos oke untuk yang pertanyaan bosku ya eh kita harus eh senyum bosku ya terutama kepada customer bagian kita bosku ya jadi jangan kita itu jangan terlalu eh tegang-tegang banget santai aja relax bosku ya Nah eh ketika kita customer atau si bocil ini nangis nah disini saya untuk guard nya ya ini saya menggunakan aman-man dulu bosku ya pertama yaitu menggunakan guard no.4 bosku ya kita mainkan yang kantel atau yang tebal dulu bosku ya supaya bagi kita lebih aman jadi empat setelah empat kita menggunakan eh saya menggunakan dua bosku ya kenapa menggunakan langsung nggak dua aja nah disini ya di sini eh kita mainkan aman dulu bosku karena kita enggak tahu ya si customer terus si balita ini si pocin ini eh dua menit atau sepuluh menit itu bertahan apa dari pola-polenya terus apa nangisnya ya Nah kita harus punya beli sendiri jadi saya lebih aman ke ke kat empat dua terus eh empat dulu lalu dua disambungkan nah setelah dua itu aman-aman aja ya terus kita eh saya menggunakan kartu nomor satu nah langsung seperti biasa disambungkan satu itu satu open satu kolom lima ya jadi kita cari aman-aman dulu nah disini juga kita enggak bekerja sendirian bosku ya si nah siapa namanya ibunya atau orang tuanya atau saudaranya juga harus bekerja kita harus punya tim bosku ya karena kenapa kita harus eh harus bersama-sama ya karena pocin ini kan ya mudah eh apa namanya mudah tola-tola ya jadi eh tugas kita memotong dan si tugas customer yang orang tuanya juga ikut eh membersihkan contohnya betul lah dan juga eh mengalihkan perhatian dari apa kita bekerja memotong itu kan terus rambutnya kita akan nempel otomatis kan katel nah jadi kalau kita nggak bisa si customer si si apa namanya si orang tuanya kalau bisa ya membersihkan terus eh kasih HP kalau suka main HP ya gitu bosku ya jadi jangan disuruh diem-diem aja kan bosku terus jangan kebanyakan ditanya kalau nah ini ini buat yang pesan untuk yang orang tua lah bosku ya jadi jika anaknya sudah diem jangan banyak ditanya bosku ya kalau ditanya nanti nganggup-nganggup terus toleh noleh ya bosku kenapa kalau noleh terus kita eh si tukang cukur bekerja nanti kecowes dan akhirnya balenineh balenineh ngunuh bosku ya jadi eh tugas peran orang tua juga harus tim ya harus bekerja sama danjuan untuk tukang cukur nya juga harus sabar bosku ya Pak Jok mussus mucho santai bagus ya kenapa harus santai kita harus tahu psikologisnya Pak guacil ini kan jadi harus dihapal dihapal Original harusnya apalin lah kalau si bonji題 nggak betah dari 5 menit atau seperti menit jadi dimana caranya Kita menghasilkan potong yang rapi Tapi agak lamanya Kita harus alon-alon Santai Dan pegang livernya juga Santai Nah juga kayak gini Yang atas itu gak saya terlalu Kasih semprot banyak Nah kebetulan sih Pocok rambutnya yang atas itu Lebih cenderung kering Terus naturalnya itu Lebih lemes gitu Jadi saya ini menggunakan Gunting sasa untuk membentukkan Nah caranya ada sendiri Caranya ada dipotong seperti ini Jadi gak langsung Gunting sasa full Full dari dalam Harus 30% Atau 20% Yang sedikit-sedikit Supaya ada naturalnya Kalau menggunakan gunting Biasa bisa Tapi nanti kita buat tekstur lama Dan sebojol kelamaan Karena yang bagian samping itu Sudah agak lama Untuk prosesnya Tapi yang atas itu Kan kena Pure ya Ketebangan kena muka Jadi Otomatis Bocok kalau kena itu Makin terisi Jadi Makanya saya menggunakan Gunting sasa Nah untuk gunting sasa ini Kalau bisa ya Ambilnya Seperti ini Saya bos Nah disini Juga gak Saya sarankan Pake gunting sasa Ya sebisanya saja Sebisanya saja Dan juga Apa namanya Untuk info Bocok yang ingin kursus Bisa kalian Cek Di deskripsi Untuk kontak WA Untuk lebih Lanjutnya Karena Saya gak bisa jelasin Disini Soalnya Bocok yang ingin kursus Akepake tebos Bocok ya Dari ABC Sampai F Bocok Jadi langsung saja Kontak Di WA Saja Oke Bocok Untuk Kurangan lebihnya Ya mohon maaf Bocok ya Karena Ya Yang penting Disini Potongannya rapi Gak pedal dan juga sesuai dengan nempas tamar bosku, jadi gak terlalu habis banget, jadi pakai medium saja bosku untuk ketipisannya oke bosku ajakkan bajet ini adiknya kakaknya yang ngendong jadi jangan banyak bajet di kolom komentar yang main kenalan oke bosku, semoga videonya bermanfaat, sekali lagi disini saya tidak mengajarkan hanya berbagi pengalaman saja oke langsung gue pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jolah lima caboy bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax